Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yang dibawa secara tidak sah dan diperoleh secara paksa atau dengan penjarahan selama masa kolonial kepada Indonesia Kedutaan Kerajaan Belanda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023 Melaporkan keputusan tersebut dibuat oleh Sekretaris Negara untuk urusan kebudayaan dan media gunai uslu Berdasarkan rekomendasi Komite Penasihat Pengembalian Benda Budaya dari Masa Kolonial Benda-benda budaya yang dikembalikan antara lain harta karun lombok, 4 arca singasari, 9 keris dari Kelungkung, Bali, dan 132 benda seni rupa modern dari Bali yang dikenal sebagai koleksi Pita Maha Benda-benda tersebut saat ini menjadi koleksi Museum Nasional Kebudayaan Dunia di Leiden dan Riks Museum di Amsterdam, Belanda Penyerahan benda-benda tersebut akan berlangsung di Museum Nasional Etnologi di Leiden pada tanggal 10 Juli tahun 2023 Ini adalah momen bersejarah, kata Gunai Uslu dalam keterangan tersebut Ini pertama kalinya kami mengikuti rekomendasi Komite untuk mengembalikan benda-benda yang seharusnya tidak pernah dibawa ke Belanda, kata dia Uslu menambahkan bahwa dia berharap kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia pada berbagai bidang Seperti penelitian koleksi dan pertukaran benda-benda antar museum Indonesia pada tahun lalu meminta pengembalian sejumlah benda budaya yang sangat penting bagi negara Sejarah benda-benda tersebut kemudian diteliti oleh Museum Nasional Kebudayaan Dunia Berdiskusi dengan para ahli Indonesia Berdasarkan hasil penelitian, Komite merekomendasikan agar benda-benda tersebut dikembalikan kepada Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.